Wadah aspirasi warga benoleh Solusi Yoko Applaus untuk kita Lahanku kering kemana mengadu Assalamualaikum Mas Faisal Abdulaziz Wakil Kepala Bulog Waalaikumsalam Selamat datang di Warung Kopi Plus Plus Terima kasih Pak Baru kali ini kayaknya ya Ya, kebetulan sekarang baru Pak Oh baru Berapa Saya itu Dimas di Tulung Agung baru ketemu Oh satu minggu, selamat datang di Tulung Agung Sudah kemana aja nih Tulung Agung Ya Cafe karaoke sudah pernah Belum Kalau belum Selamat kawan-kawan Ya Tulung Agung itu terkenal dengan Kota Seribu Warung Kopi Ya Tiba Faisal bisa kabur Sama teman-teman Maksudnya Menipati kopinya Bagaimana nih Barangkali ini adalah sebuah Pertanyaan besar dari masyarakat Ketersediaan ya Ketersediaan ya Ngomong Bulog ini pasti Ketersediaan Kalau tadi Pak Danel Flak Ketahanan Nah ini Tentang ketersediaan Stok Kebetulan Pokok kita stok ya Apa ini? Hukumannya dengan Musim yang kering Seperti ini Ya Ya Sebelumnya Sebelum ketahanan Pangan ya Ketahanan stok Saya ingin cerita dulu Bulog itu Ada dasar hukumnya Dalam melakukan Ketaksinya Pertama dasar hukum kita itu Peraturan Presiden Perpres nomor 48 tahun 2018 Itu tentang Penugasan pemerintah Kepada Terunggulog Nah selain itu juga Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Perunggulog Jadi Apa saja Tupoksi Perunggulog Itu saya akan membahas Tiga poin utama dulu Berdasarkan Perpres dan Peraturan pemerintah tersebut Pertama Tupoksi Burog itu Melakukan Penamanan Harga Pokok beras Di tingkat produsen Dan konsumen Yang kedua Melakukan pengelolaan Cadangan Pangan pokok Atau cadangan Beras pemerintah Yang ketiga Melakukan penyediaan Dan pendistribusian Pangan Ke golongan Masyarakat Nah yang pertama Penugasan pertama Pengamanan Harga Pangan pokok Beras Di tingkat Produsen Apa yang dilakukan Oleh Burog Burog melakukan Penyerapan Gabah beras Dari tingkat Pekan Karena kami ingin Memastikan Bahwa Harga Di tingkat Produsen itu Stabil Tidak Tidak turun Makanya kami Dinaumi oleh Inpress Nomor 5 Tahun 2015 Jadi disitu ada Komoditas-komoditas Beras diantaranya GKB Dan beras Yang harus diserap oleh Bulog Disitu ada kualitasnya Dan ada harganya Contohnya Untuk penyerapan beras Disitu Untuk kualitasnya Kadar air Maksimal 14% Terus broken Atau putih patah Maksimal 20% Menir Maksimal 2% Dan derajat sosoknya Minimal 95% Itu dihargai Berdasarkan Inversi itu Rp 7.300 Nah Itu Pengamanan Harga Dasar Apa Harga Di tingkat Produsen Nah Kalau Terjadi Bidulog harga Kami melakukan Operasi Pasar Jadi Harga Harga Di tingkat Konsumen Dengan Melakukan Operasi Pasar Akan Tertekan Tidak 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 Nah Yang Tidak Sebelum Ke Pengadaan CBP Jadi Kami Ingin Memberikan Gambaran Terhadap Penyerapan Penyerapan Gambar Beras Di Subdipetrum Agung Jadi Subdipetrum Agung Ini Membawahi Wilayah Kerjanya Itu Ada Empat Kabupan Kota Pertama Kabupaten Turun Agung Yang Kedua Kabupaten Gitar Ketiga Kabupaten Tenggalek Dan Yang Ketiga Pak Tata Blitar Nah Dari Wilayah Keempat Itu Kami Telah Menyerap Pengadaan Gambar Beras Itu Baru 45% Dari Target Jadi Target Yang Dilubankan Oleh Pusat Ketam Itu Disi Subdipetrum Agung Itu 56.000 Konseja Kami Baru Menyerap Pengadaan Itu 25.500 Ton Jadi 45% Dari Target Ini Juga Sama Di Tingkat Provinsi Jadi Tingkat Provinsi Secara Jatim Jatim Itu Punya Target 900 Ribuan Ton Sementara Realisasi Pengadaannya Sudah 528 Ton Jadi Sekitar Angkanya 58% Begitu Juga Dengan Nasional Nasional Itu Ditarket Oleh Presiden Melalui Revisi Revisinya Terakhir Revisinya 3.700 Ton Target Pengadaan Kita Sementara Realisasi Kita Sampai September Ini Tanggal 18 September Ini Baru 1.800 Atau Baru 50% Ini Tidak Kaitannya Dampak Dari Kekeringan Tadi Penyerapannya Rendah Penyerapannya Jadi Kami Tidak Bisa Optimal Dalam Melakukan Penyerapan Gabah Beras Dari Petani Jadi Kalau Bulan Bulan September Ini Rata 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 Yang Kami Serap Itu Sekitar 40 50 Ton Perhari Itu Jauh Sekali Waktu Bulan Maret Pas Puncak Panen Itu 250 Ton Perhari Sedangkan Sekarang Itu Baru 43 Ton Bahkan Di Bulan Panen Dari Kemarin Di Juli Agustus Di Juli Itu Kami Mampu Menyerap Rata Rata 140 Ton Perhari Jadi Jauh Sekali Dari Agustus September Itu Penurunannya Lumayan Jadi Kalau Diprosentase Kami Menyerap Menyerap Gabah Beras Itu Menurun Menurun Sekitar 4% Dari Bulan Lalu Nah Bagaimana dengan Stok Kita Karena Stok Awal Di Budan Kami Cukup Baik Di Awal Tahun Jadi Berdasarkan Data Untuk Subdif Republik Agung Itu Stok Kita Ada 14.600 Ton Nah Sementara Kebutuhan Penyaluran Kita Perbulan Itu 2.900 Jadi Ketahanan Stok Kita Itu 5.6 Bulan Jadi Bisa Sampai Bulan Februari 2018 Itu Ketahanan Stok Kita Di Wilayah Subdif Tulung Agung Namun Di Wilayah Kabupaten Tulung Agung Ini Musuh Wilayah Kabupaten Tulung Agung Di Kabupaten Tulung Agung Ada Dua Budang Budang Pulau Sari Dengan Budang Ngujan Nah Itu Dari Dua Budang Itu Stok Yang Ada 9.800 9.800 Sementara Kebutuhan Penyaluran Di Tulung Agung Itu Ada 860 Jadi Ketahanan Stok Di Tulung Agung Itu 11,3 Bulan Jadi Sampai Agustus 2018 Kita Masih Aman Masih Aman Sampai Agustus 2018 Kita Sampai 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 Itu yang pertama Pak Pengelolaan Apa namanya Harga Menjaga Harga Stabilisasi Harga Di tingkat Produksi Dan Konsumen Nah Yang kedua Kami Ditugaskan oleh Pemerintah Untuk Mengelola CBT Sedangan Beras Pemerintah Nah Sebetulnya Dengan Adanya Keringan Ini Pak Menurut Dasar Hukumnya Itu Ada Promensos Nomor 20 Tahun 2012 Itu Mana Jadi Saya Bacakan Dulu Pak Disini Cadangan Beras Pemerintah Itu Apa CB Itu Disingkat CBT Itu Sejumlah Tertentu Beras Pemerintah Pusat Yang Pengadaannya Didanai oleh APBN Sebagai Cadangan Beras Nasional Yang Ditolai Oleh Promulok Dengan Arahan Penggunaan Untuk Penganggulangan Keadaan Darurat Kerawanan Pangan Pasca Bencana Pengendalian Pengendalian Menjukan Harka Dan Ketika Termasional Nah Salah Satu Bencana Alam Disebutkan Di Paraman Sos Ini Adalah Bencana Yang Diakibatkan Oleh Peristiwa Atau Serangkaian Peristiwa Yang Disebabkan Oleh Alam Antara Lain Gempa Bumi Tsunami Dunia Meletus Banjir Kekeringan Angin Topan Dan Penang Jadi Kekeringan Itu Bisa Dikategorikan Sebagai Bencana Alam Nah Apa Peran Bulog Terhadap Kekeringan Atau Bencana Alam Secara Keseluruhan Nah Kami Itu Menyediakan Cadangan Beras Pemerintah Jadi Jatah Untuk Kabupaten Itu Sebetulnya 100 ton Per tahun Pak Nah Bagaimana Prosedurnya Nah Nanti Bupati Atau Wali Kota Mengajukan Permintaan Bantuan Beras Kepada Kami Disertai Dengan Keterangan Darurat Keterangan Darurat Nah Nanti Dengan Berdasarkan Surat Itu Berdasarkan Perseratan Berseratan Administrasi Yang Lainnya Kami Mengeluarkan Sejumlah Beras Yang Diminta Oleh Bupati Yang Pagi 100 ton Itu Maksimal Maksimal Jadi Pertama Harus ada Penetapan Status Tanggap Darurat Yang Kedua Ada Data Korban Dari Dina Sosial Ada Data Korbannya Yang Terkena Kekeringan Itu Berapa Orang Siapa Saja Dan Dimana Itu Dari Dina Sosial Yang Mengeluarkan Yang Ketiga Ada Surat Penugasan Kepada Instan Sosial Sesuai Dengan Kebutuhan Dengan Keputusan Itu Berapa Jumlahnya Jumlahnya Menurut Permansos Ini Adalah 400 gram Per orang Per hari Jumlahnya Itu yang Bisa kita Bantu 400 gram Per orang Per hari Dikalikan Dengan Jumlah Hari Masa Tanggap Darurat Jumlah 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 Tanggap Darurat Di Permansos 14 Hari Jadi 2 Minggu Jadi Kalau Pemerintah Mau Mengajukan Bantuan Kepada Kami Dengan Sarat Seperti Yang Saya Disupukan Tadi Itu Bisa Dengan Maksimal 100 Tual Itu Gratis Kita Berikan Yang Yang Ketiga Penugasan Yang Terakhir Yang Ketiga Itu Menyediakan Dan Mendistribusikan Pangan Masalah Ketentu Kami Punya Rastra Jadi Program Rastra Itu Program Pemerintah Yang Yang Semua Step Terlibat Kami Bulog Itu Hanya Bagian Kecil Bagian Dari Instansi Yang Bergerak Di Bidang Rastra Jadi Apa Solusinya Terhadap Kekeringan Tersebut Kami Menyarankan Menyarankan Untuk Penyaluran Rastra Itu Dipercepat Penyalurannya Karena Kalau Kekeringan Melanda Otomatis Supply Itu Kan Rendah Kan Supply Rendah Otomatis Harga Ketika Consumen Akan Tinggi Nah Dengan Penyaluran Rastra Yang Penggelontoran Rastra Yang Banyak Itu Otomatis Akan Menahan Mobilitas Masyarakat Menerima Rastra Untuk Pergi Pasar Sehingga Masyarakat Yang Menerima Rastra Itu Akan Mengkonsumsi Beras Rastra Dari Kita Sehingga Diharapkan Harga Kelenjakan Harga Beras Di Tidak Konsumen Itu Tidak Terjadi Tapi Kalau Melihat Realisasi Penyaluran Rastra Di Tulung Agung Sudah Bagus Sudah Bagus Jadi Target Pemerintah Pusat Terhadap Penyaluran Rastra Sampai Alokasi September Kami Sudah Menyalurkan 111% 111% Kenapa 111% Karena Kami Sudah Menyalurkan Alokasi Oktober Jadi Sarannya Ibu Menteri Sosial Kemarin Di Pusat Diharapkan Sampai Bulan September Ini Alokasi Rastra Sampai Oktober Sudah Tersalur Alhamdulillah Di Tulung Agung Ini Sedang Berjalan Proses Penyaluran Rastra Sampai Alokasi Oktober Jadi Insyaallah Secara Ketangan Amstok Penyaluran Rastra Itu Sudah Cukup Bagus Itu Itu Gambaran Gambaran Sedikit Menarik Sekali Pada Saat Kekeringan Kemudian Masyarakat Menjadi Korban Tadi Data Korban Juga Komilin Harus Tahu Kemudian Baru Di Ajukan Ke Bulog Melalui DKP Apa Pertanyaan Ini Dinas Sosial Oh Dinas Sosial Oh Dinas Sosial Mengajukan Ke Bulog Dan Itu Gratis Ada Fasilitasi Tapi Catatannya Memang Harus Benar Benar Kondisinya Keringan Benar Ya Kalau Kondisi Sekarang Belum Sarat Belum 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 Ada korban Artinya Belum Ada Korban Yang Melapor Mungkin Biasanya Makan Sehari Tiga Kali Kalau Kemudian Tidak Bisa Makan Tiga Kali Sehari Hanya Makan Sekali Sarapan Kau Ini Menjadi Korban Baik Aplaus Untuk Mas Faisal Abulazis Dari Bulog Tulung Agung Kita Akan Ketemu Dengan Teman Teman Dari Lingkungan Hidup Dulu Dengan Pak Dengan Lingkungan Hidup Bapak Hari ini Ada Bapak Makrus Manan SPMM Makrus Manan SPMM Tapi Saya sudah Dikode Sama Studio Ada Beberapa Jedas Sekaligus Kita Tandai Jam Sembilan Malam Setelah itu Nanti Ketemu Dengan Pak Makrus Tetap Di Warung COVID Plus Wadah Inspirasi Warung Benoleh Solusi Nyatau Sembilan Sembilan Terima kasih.